Halo guys, balik lagi sama gue di channel Burhanuddin, dan pada video kali ini gue mau nge-share game mode lagi nih guys, yaitu dari game GTA SA Lite Nuansa Indonesia. Game ini sudah support 60 fps dan juga sudah HD ya, dan untuk ukurannya itu kurang lebih 300an megabyte untuk APK plus datanya. Tetapi jika sudah teman-teman mainkan, ukurannya akan membengkak menjadi kurang lebih 1GBan guys. Jadi teman-teman harus siapkan memori yang agak extra ya. Menurut gue ukuran itu cukup wajar, karena melihat dari fitur-fitur mood yang tersedia dan nuansa di dalamnya itu keren-keren guys. Persis seperti Indonesia banget. Oh iya, game ini juga sudah support RAM 1GBan, tetapi itu hanya spek minimum yang rekomennya atau rekomendasinya itu kalau bisa di atasnya ya guys. Karena teman-teman tau sendiri, jaman sekarang aplikasi HP itu kebanyakan berat-berat. Oh iya, saat teman-teman download juga harus disesuaikan dari CPU teman-teman masing-masing. Ya, misalkan teman-teman pakai CPU-nya Andreno, download dah data yang versi Andreno. Begitu juga dengan yang Mali maupun yang PowerVR. Jika teman-teman belum mengetahuinya, teman-teman bisa pakai aja aplikasi CPU-Z yang tersedia di Play Store-nya ya. Untuk mood-nya ini buatan Faturagman guys, jadi teman-teman bisa ke channelnya dia juga dan subscribe ya. Linknya juga sudah gue sediakan di deskripsi. Oh iya, di video ini gue buat preview tentang mood-mode yang tersedia guys. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai habis, supaya teman-teman tidak kelewatan tentang fitur-fitur mood keren apa aja yang ada di dalamnya. Oke, untuk info lebih lanjut, langsung aja kita ke videonya guys. Let's go guys. Oke guys, jadi disini gue sudah masuk ke dalam aplikasinya ya setelah gue install. Jadi disini gak ada yang rename-rename data atau ubah-ubah nama. Jadi teman-teman cukup pasang dan install aja. Jadi tampilan nanti akan kayak gini. Dan disini teman-teman bisa langsung aja mainkan secara offline. Nah, disini teman-teman bisa memainkan yang versi resume. Disini juga tersedia ada Stargame. Disini juga ada option. Disini quit. Dan disini menurut gue, biasanya kan kalau kita memainkan game, pasti kita ke option dulu ya. Kita akan setting-setting grafik dan lain-lain. Tapi lebih pentingnya itu di grafiknya dulu guys. Jadi biar disesuaikan dengan kekuatan HP kita masing-masing. Jadi beginilah gue sudah setting dan teman-teman bisa disesuaikan lagi. Sesuai dengan spesifikasi kekuatan HP teman-teman masing-masing ya. Supaya tidak ngelag dan lancar. Dan disini langsung aja kita memainkannya di Stargame aja. Teman-teman disini bisa main di resume atau di Stargame. Tapi disini untuk yang new gamenya nggak bisa ya. Jadi kalau di Stargame, teman-teman milih lah yang load game guys. Karena yang new gamenya ini nggak bisa. Dan disini langsung aja kita load game. Dan disini tersedia ada save fun data. Dan gue pilih yang BMX aja. Oke guys. Jadi kayak gini untuk tampilan awal setelah kita pakai save fun itu. Untuk suasananya disini ada kokoh kran situ ya. Di ujung situ, di atas meja. Terus ada senjata-senjata yang melayang. Ada bom molotov. Terus ini untuk alat save funnya sudah diganti ikonnya ya. Menjadi ultra. Aduh ada suara motor dong. Ya jadi ukurannya itu 32 gigaan ya. Untuk ikon memory cardnya atau save fun datanya itu. Oke jadi nuansa rumahnya seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat. Wow. Lantainya ini seperti marmer ya. Gila banget. Rumah gue aja kalau abis di-perl juga kaget kayak gini guys. Dan ini untuk channel yang buat moodnya guys. Jadi teman-teman bisa datang ke sana. Bisa di-subscribe juga. Dan ini ada tuan bapak. Bung Puyuh. Terus ada bapak apa ini yang sempet viral ya. Yang jualan paket. Dan ada beberapa foto lainnya. Di dalam rumah ini pun ada foto-foto lain juga. Di atas juga sama. Dan kita langsung aja kita keluar ya. Kita akan lihat nuansa atau suasananya. Nah. Jadi kira-kira kayak gini guys. Disini pas banget di depan rumahnya si Ucok ya. Ada tukang mie ayam. Disitu ada sepanduknya tuh. Mie ayam gacong. Wow. Dan ini namanya bapak siapa ya. Lagi jualan dan rame banget ya. Yang jual disini juga ada pereman-nya juga. Eh pereman pengamen. Disini ada karakter FF ya. Tuh. Ada tulisan FF di baju belakangnya. Disini yang beli cukup ramai. Tapi ngantrinya gak bener. Ngantrinya. Ya memang biasa loh. Ngantrinya seperti itu. Dan disini untuk di garasinya. Ada tulisan. Garas. Apa. Glentif Auto atau GTA Indonesia ya. Gak ada SA-nya. Dan isi garasinya sepeda ontel guys. Yang sepeda jadul ya. Yang dipakai di jaman-jaman dulu. Kalau sekarang kan biasanya ada di koto. Biar paling ya. Di teman wisata koto atau teman wisata lain. Yang disewakan. Oke disini juga ada air mancur. Yang kalau kita jalan disini tembus. Dan berikut adalah di video reviewnya guys. Jadi teman-teman bisa nonton video ini. Untuk video reviewnya. Supaya teman-teman tidak kelewatan fitur mood yang berikut-berikutnya guys. Let's go guys. Terima kasih telah menonton. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati